Selamat datang di channel youtube Manak Tempe Vlog Di kesempatan kali ini saya kedatangan sebuah smartwatch dari pabrikan Aulon Yaitu seri Watch EJT Nah sesuai dengan namanya Smartwatch ini menawarkan fitur EKG atau elektrocardiogram Yaitu prosedur medis yang dilakukan untuk memeriksa fungsi jantung Atau tetap jantung termasuk aktivitas kelistrikanya Jadi tidak sama dengan smartwatch pada umumnya Yang hanya mengukur tetap jantung Tetapi ini juga mengukur kelistrikanya Selain menawarkan fitur keren seperti EKG Smartwatch ini juga menawarkan fitur yang mungkin akan berguna Buat teman-teman penderita diabetes Yaitu pengukuran gula darah Nanti untuk fiturnya akan saya coba dan saya bahas lebih lanjut di video Oke lanjut kita unboxing untuk melihat Di paket pembelian kita akan dapat apa saja Nah untuk box dalamnya ternyata keren banget Kita akan dapat box yang embossed kasar Jadi kelihatan premium Terus di depan ada tulisan Aulon Di paket pembelian yang pertama teman-teman akan mendapatkan screenshot Selanjutnya ada produk manual Selanjutnya kita akan mendapatkan satu pasang strap cadangan Disini untuk bahannya tekstur kulit-kulit seperti itu Tapi kulitnya sintetis ya Selanjutnya ada USB charging Yang sudah menggunakan sistem magnetik Terakhir kita akan mendapatkan smartwatch EKG Yang sudah dipasang tali ya Oke langsung saja kita coba menyalakan Aulon EKG ini Untuk menyalakannya cukup mudah Teman-teman tinggal klik tahan tombol bagian kanan atas ini beberapa saat Sampai logo Aulon muncul Nah di awal teman-teman disuruh untuk memilih bahasa Untuk bahasa yang tersedia cukup lengkap Ada bahasa Inggris dan lain-lain Dan yang terpenting sudah ada bahasa Indonesia Nah disini untuk tampilan awalnya kurang lebih seperti ini Sebelum kita masuk ke penjelasan menu dan juga fitur Aulon EKG Pertama saya akan mencoba menilai impresi dan juga build quality dari Aulon EKG ini Untuk frame nya ini cukup premium karena bahannya logam Jadi kesan premium nya itu dapat banget Terus karena bahannya logam bukan plastik Wheel bobotnya pun juga agak sedikit berat Jadi bukan seperti jam murahan Berikutnya untuk strap nya Disini bahannya menggunakan bahan silikon Cukup lembut dan juga nyaman Untuk strap nya ini menggunakan sistem quick release Jadi untuk bongkar dan pasangnya itu cukup mudah Teman-teman tinggal tarik tuas yang ada di bagian strap nya Berikutnya dari segi layar atau tampilannya Disini sudah menggunakan layar HD Yang cukup baik ya Jadi dari berbagai sisi itu tidak ada perubahan warna Terus untuk rapatan pixel nya juga cukup baik Walaupun bukan yang terbaik kelas nya ya Karena disini jika diperhatikan dengan detail lagi Titik-titik pixel nya masih terlihat Tapi kalau dari jauh itu tidak ada masalah sama sekali Untuk respon dari layarnya itu juga cukup baik Ketika saya swipe itu tidak ada delay sama sekali Swipe ke kanan, kiri, atas ke bawah itu sangat responsif Nah lanjut ke bagian kanan Teman-teman akan menemukan beberapa tombol Yang pertama untuk bagian atas ini adalah tombol navigasi Untuk masuk ke menu Kita klik sekali Maka akan masuk ke bagian menu Dan ini bisa juga diputar ya Untuk mengakses atau scrolling menu Berikutnya untuk yang paling bawah ini adalah Tombol screen off dan screen on secara manual Sedangkan bagian tengah ini bukan tombol ya Jadi ini adalah sensor elektroda ketika Teman-teman akan menggunakan fitur EKG atau ECG nya Di bagian sisi kiri teman-teman akan menemukan sebuah lubang Untuk lubang ini berfungsi sebagai lubang speaker Ketika teman-teman melakukan panggilan telepon Selanjutnya di bagian belakang teman-teman akan menemukan beberapa sensor Seperti sensor tetap jantung, suhu tubuh, dan lain-lain Di bagian belakang teman-teman juga akan menemukan dua buah pin Yang berfungsi untuk melakukan isi ulang daya baterai Selain itu di bagian belakang teman-teman juga akan menemukan dua buah lubang mic Yang digunakan saat panggilan telepon Berikutnya untuk konektivitas dengan smartphone Teman-teman bisa menggunakan aplikasi H-Band atau X-Band ini Yang bisa teman-teman cari di playstore untuk menggunakan android Ataupun appstore untuk pengguna iphone Nah di dalam aplikasi teman-teman bisa memantau kesehatan Mulai dari aktivitas olahraga, tidur, tekanan darah, tetap jantung, ECG atau EKG Kadar oksigen dalam darah, dan lain-lain Selain itu teman-teman juga bisa melihat History dari aktivitas workout atau latihan Yang sudah teman-teman lakukan Di dalam aplikasi teman-teman juga bisa download watch face Ataupun skin untuk tampilan awal di jam Dengan cara masuk ke bagian dial setting ini Terus pilih face gallery Di sini teman-teman bisa download Banyak sekali watch face yang bisa teman-teman pilih Di sini sampai 155 jenis watch face Buat teman-teman yang mau menggunakan foto sendiri Juga bisa menggunakan customized watch face Di sini bisa pilih gambar yang teman-teman inginkan Untuk jadi skin atau tampilan awal di bagian jam Berikutnya untuk menu-menu akan saya jelaskan secara singkat saja Yang pertama di sini ada menu workout atau latihan Di sini teman-teman bisa merekam aktivitas olahraga Untuk perekaman ada banyak jenis olahraga Di sini sampai 100 lebih Yang bisa teman-teman klik berdasarkan menunya Nanti ada menu-menunya Di sini misalnya running atau walking Nah pilihannya ada banyak sekali Jenis olahraga berjalan atau larinya Untuk fitur monitoring kesehatannya lengkap banget ya Mulai ada detak jantung, kadar oksigen dalam darah Terus aktivitas yang berfungsi untuk menghitung jumlah langkah Jumlah kalor yang berbakar dan jarak langkah kita Ada juga monitoring saat kita tidur Dan yang menjadi highlight dari jam tangan ini Sekaligus menjadi namanya yaitu EJG atau elektrokardiogram Di sini jam tangan ini bisa meriksa fungsi jantung Termasuk aktivitas keristikannya Nah jadi secara singkat mungkin bisa dijelaskan Kalau setiap kali jantung berdetak Ada gelombang elektrik yang bergerak pada organ-organ tubuh Nah gelombang elektrik ini bisa digunakan untuk mengukur Apakah jantung bekerja secara optimal atau tidak Berikutnya ada fitur untuk mengukur suhu tubuh Stress, tekanan darah, jumlah kadar gula di dalam darah Terus selanjutnya ada MET Kalau saya googling MET itu artinya metal Kurang lebih untuk mengukur keberanian Ataupun semangat dalam diri kita Fitur pemantau kesehatan terakhir yaitu HRV Atau kepanjangan dari Headrate Variability Yang menggambarkan tingkat perubahan denyut nadi Untuk melihat keseimbangan syaraf otonom Untuk menggunakan fitur kesehatan Teman-teman tinggal klik aja yang mau diukur Misalnya di sini untuk jantung Tinggal klik aja menu Headrate Kita tunggu beberapa saat sampai hasilnya muncul Untuk ECG atau elektrokardiogram Teman-teman perlu menempelkan sidik jari Di bagian elektroda ini ketika Dilakukan pengukuran Kalau enggak nanti ada notifikasi Pastikan sidik jari sudah menempel Di bagian elektroda Ini saya contohkan ya Kita tunggu Nah di sini ada notifikasi Untuk menempelkan jari atau sidik jari Di bagian elektroda Kalau tidak ditempelkan Enggak akan mau melakukan pengukuran Nah sebelum melakukan pengukuran Jangan lupa untuk tempelkan sidik jari terlebih dahulu Lalu klik mulai Nah di sini akan mulai muncul grafik Dari elektrokardiogramnya Nah setelah itu akan selesai Sayangnya untuk tampilan di HP Kurang lengkap datanya Teman-teman perlu cek di HP Android Untuk melihat data yang lebih lengkap Nah di bagian aplikasi Teman-teman akan mendapatkan report Atau laporan dari hasil pengukuran EKG Untuk ini saya kurang paham Mungkin teman-teman yang bekerja Di bidang kesehatan lebih paham Di sini untuk hasilnya Kesimpulannya tidak ada Gangguan Katanya di sini ada frekuensi Speed Grain Terus ada Headrate zone Tidik interval Terus ada Headrate variability Terus teman-teman juga bisa Replay Dari grafik EKG Yang diukur sebelumnya Nah fitur yang akan berguna Mungkin buat teman-teman Penderita diabetes Di sini ada fitur pengukuran Kadar gula di dalam darah Untuk pengukurannya cukup mudah Teman-teman tinggal klik menu tadi Dan langsung akan dilakukan pengukuran Hanya saja akan memerlukan Waktu beberapa saat Sampai hasilnya muncul di layar Nah di sini untuk kadar gula darah saya 6,9 ml per liter Nah mungkin cukup sekian untuk review Smartwatch dari Aulon Yaitu seri SJG Untuk kesimpulannya Yang pertama dari sisi kelebihannya Harganya relatif terjangkau Yaitu hanya 500 ribuan Terus fitur-fitur Pemantau kesehatannya Melimpah banget ya Mulai dari pengukuran suhu tubuh Terus ada detak jantung Tekanan darah Sampai ada EKG Sesuai dengan namanya Terus kelebihan kedua Yaitu dari daya tahan baterainya Untuk daya tahan baterai Dari Aulon ECG ini Diklaim mampu bertahan 7-10 hari Untuk penggunaan normal Dan sampai 30 hari Untuk standby-nya Kelebihan selanjutnya Yaitu dari sisi Build quality-nya Yang menurut saya Sangat rapi Terus Sampangan ini karena tidak menggunakan GPS Jadi masih perlu bantuan smartphone Saat melakukan rekaman aktivitas terutama Buat teman-teman yang suka lari Ataupun bersepeda Kekurangan yang terakhir itu Sama seperti smartwatch alone yang lainnya Yaitu untuk proses instalasi wordface-nya yang agak lama Terus untuk wordface yang customize itu cuma bisa satu saja Jadi kita tidak bisa menyimpan lebih dari satu wordface yang sudah di download Jadi kalau kita download baru Maka hasil download yang sebelumnya akan otomatis hilang Selain itu untuk wordface bawaannya Yang dari nomor 1 sampai nomor 9 ini Juga tidak bisa dihapus Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Kalau teman-teman masih ada pertanyaan mengenai Aulon ECG ini Bisa tulis saja di kolom komentar Nanti saya akan coba jawab semampu saya Terus kalau teman-teman tertarik untuk beli smartwatch ini Link pembelian sudah saya cantumkan di deskripsi video ini Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share Jika video ini bermanfaat Dan see ya Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share